Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tongos kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tongos yang akan menemani kalian selama kedepannya disini Bang Tongos mempunyai informasi-informasi terbaru terupdate, terpopuler dan terkece lainnya apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis guys, gak bayar kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya oke guys, kali ini akan Bang Tongos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan oke guys, Bang Tongos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita dan juga dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua amin amin ya robbal alamin oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati kehidupan Amanda Manopo kini tak pernah terlepas dari sorotan publik lantaran, namanya kini tengah naik daun seiring dengan kesuksesan sinetron Ikatan Cinta aksi romantisnya dengan Arya Saloka juga mampu membuat para penggemarnya gemas dan baper namun pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta ini ungkap hal mengejutkan perihal pernikahan di usianya yang masih tergolong muda Amanda Manopo sukses dengan karirnya dianggap telah memiliki segalanya bahkan dirinya juga memiliki banyak penggemar setianya yang selalu mendukung karirnya itu selain berkarir di dunia hiburan Amanda Manopo juga menekuni beberapa bidang bisnis yang juga tak kalah sukses sejak hubungannya dengan bilisya putra kandas di tengah jalan dirinya kerap disandingkan dengan sederet pria diantaranya Arya Saloka, Evan Sanders, dan Dikin Tamsa meskipun kini Amanda masih tertutup untuk masalah percintaannya lalu benarkah Amanda Manopo kini sudah menentukan calon pendamping hidupnya wanita 21 tahun itu pun mengungkapkan tentang rencananya untuk menikah dan memiliki keluarga dirinya mengaku tak memasang target untuk menikah ya Allah gak tau targetnya kapan jalani saja masih late ip flow kata Amanda Manopo soal target menikah lawan main Arya Saloka itu menegaskan hanya ingin tinggal menunggu waktu yang pas